Horas teman-teman bertemu lagi dengan saya anak ini si Manik Parhe Reki Doau bersama dengan keluarga Nelly ini si Nelly yang di atas teman-teman ada si Tambah di bawah ada si Adudu di ujung bagaimana kabarnya teman-teman semoga sehat selalu buat teman-teman dimanapun berada dan dimurahkan rezekinya teman-teman iya, si Sekai mana? oh ini si Sekai teman-teman jadi si Sekai ini sekarang teman-teman dia sudah mulai memberanikan diri untuk ninggalin besi biasanya teman-teman kalau di video kita sebelumnya dia itu tidak berani untuk melepaskan tangan dari besi sana teman-teman jadi ini sekarang dia sudah berani untuk melepaskan besi eh itu jangan jangan kemainkan itu puntung rokok gak boleh kawan gak boleh ya kita buang dulu udah gak boleh gak boleh ya oke teman-teman jadi si Sekai tadi dia ini nemu puntung rokok teman-teman ya gimana lah mau kita bilang di taman wisata keras baganding ini kan kadang gak bisa terpantau teman-teman wisataawan yang datang itu kalau kita menegur tidak boleh merokok disini kan kadang susah teman-teman jadi ya susah lah teman-teman yang penting ya selama saya masih disini bersama dengan mereka ya selagi bisa saya perhatikan teman-teman ya saya perhatikan lah dengan baik kalau memang tidak boleh untuk dia seperti tadi lah dia kan main puntung rokok itu gak boleh teman-teman makanya saya langsung ambil ini si Sekai jadi si Sekai ini saya kepengen latih dia teman-teman agar dia mau nyamperin saya teman-teman tuh jadi saya disini tidak sendiri saya bersama dengan keempat si Amang ini dan juga bersama Aju dan saya ini di belakang nih tuh ini Aju dan saya yang ganteng teman-teman dia tepat berada di sebelah saya dia ini tunggal dia ini sendiri dia gak punya teman tuh si bodat teman-teman saya cari betina kau biar bisa ini ngutuin badanmu jeleknya tuh teman-teman si bodat oke kita berpaling ke si Sekai jadi ini kita coba samperin si Sekai teman-teman Sekai tuh dia langsung naik teman-teman Sekai dia mau ajak main teman-teman dia mau ajak main ini bapaknya ada disini ada Nelly juga di atas dia mau ajak main tapi saya tidak mau langsung mendekatin dia ke besi teman-teman kalau dia memang mau main biar dia nyamperin saya biar dia yang dekatin saya sini sini eh sini 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 nah ayo sini nah sini saya mau latih dia agar dia lepas dari besi sini sini sayang tuh udah mulai teman-teman tuh ya jadi jadi untuk proses ke depan nantinya dia akan kita latih untuk digendong jadi untuk tahap ini teman-teman kita akan biasakan dia agar dia menjauh dari besi itu biar dia leluasa bermain di lantai teman-teman tapi ya harus disini tidak boleh di kedalaman hutan kalau di dalam hutan teman-teman mereka itu aktifnya di ketinggian tuh di atas pohon yang tinggi teman-teman tuh jadi mereka itu gak boleh turun ke tanah kalau di tengah hutan kalau namun di tempat atraksi seperti di lapangan ini itu boleh teman-teman gitu sky 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 oh iya teman-teman teman-teman pasti masih ingat dengan si gopal saya harap teman-teman tidak melupakan dia jadi pastinya teman-teman masih ingat proses-proses disaat saya melatih dia jinakin dia seperti apa jadi karakter dia si gopal dengan si sky ini jauh beda teman-teman kalau si gopal dulu dia itu cepat nangkapnya dia cepat paham dengan apa yang kita latih beda dengan sky teman-teman dia rasa traumanya tinggi dia lambat teman-teman dia tangkap ingatnya itu lambat gitu karena si neli kemarin itu waktu meninggalnya si gopal si neli itu gendong si sky si skynya masih kecil jadi kemungkinan mereka ini melihat bagaimana saat si gopal itu kesetrum jadi mereka mungkin agak trauma teman-teman jadi dari situ juga si sky ini tidak diizinkan untuk terlalu aktif ya teman-teman oleh induknya karena turun pun mereka jarang kemari bisa sekali dua hari atau sekali tiga hari sky jadi saya pribadi juga teman-teman melatih dia ini tidak maulah seperti dulu bagaimana kita latih si gopal teman-teman jadi ini saya harus lebih sepada lagi terhadap mereka karena harus memang diperhatikan teman-teman agar dia tidak turun ke arah jalan raya agar tidak terjadi seperti si gopal dulu bisa sampai kesetrum di wayar tegangan tinggi teman-teman jadi untuk saat ini si amang kita yang ada di taman wisata keras bagian dingin ini yang sudah kita latih itu hanya tinggal si adudu ada neli induk betina ya ada tambah ada sekah ini di bawah teman-teman semoga bisa berkembang lagi teman-teman untuk menambah daya tariknya ada sekai disini saya coba ke tangga karena kalau saya bergerak sekainya dia langsung mendekatin ke besi jadi saya coba duduk di tangga ini agar dia mau nyamperin saya teman-teman sini prosesnya lambat teman-teman saya mau pegang mulutnya sini dia mau ngajak saya teman-teman ke besi dia narikin saya udah mau dia udah mau main jauh dari besi teman-teman dia udah mau main jauh dari besi bapaknya ngeliat sama emaknya ini sesekainya dia udah mau main jauh dari besi oke teman-teman ayo ini teman-teman main kemari dong main kemari sesekainya udah mau jauh dari besi dia minta digarup-garup kenapa jadi teman-teman saya mesti harus lebih waspada lagi lebih sigap lagi biar dia jangan turun ke jalan raya dia dekat duduk di kaki saya teman-teman gak mau lagi aku main sama kau di besi kau tuh harus turun nanti baru bisa digendong sama tamu sayangnya jangan gigit gigit sakit loh tuh sukai teman-teman aduh aduh dia bercanda yang kayak gitu teman-teman gigit sama kayak si Gopal dulu tapi ya saya pribadi teman-teman jadi sedih kenapa karena saya ingat si Gopal waktu kecil itu seperti apa teman-teman jadi sebenarnya saya tuh tidak mau melatih dia seperti ini jinaknya karena nanti takut saya jadi seperti si Gopal 6 tahun teman-teman saya latih si Gopal saya jinakin si Gopal ya pada akhirnya ya umurnya pendek joro ini eh onyet ini ngapain dipegang itu eh onyet apa kau itu eh onyet itu wih celek itu eh onyet bau itu kok udah mandi eh udah mandi jadi buat teman-teman yang datang kemari nantinya bisa langsung main sama Sky si Sky udah mau turun ke tanah teman-teman udah mau main tuh ada Judan saya disana yang jagain saya si Bodat Dat Dat ketiduran kok ya tuh ngantuk dia teman-teman jadi disini tidak ada beruk lain teman-teman cuma dia sendiri ada si Amang nih di atas tuh bapaknya lagi mantauin anaknya sama mamanya teman-teman gak kemana-mana anakmu ini ya mereka percaya sama saya teman-teman bahwasannya anak-anak anaknya lagi main sama saya tuh dia pigi ke besi Sky ini teman-teman pasti ada yang komen nih kasih dong makan banget ya jadi kalau kita kasih makan kita gak bisa main seperti ini sama dia teman-teman pastinya induknya akan turun tau lah teman-teman induknya rakus ya induknya tuh rakus teman-teman jadi momen kita main kayak gini seperti ini jangan kita kasih makan ya setelah kita main berinteraksi seperti ini baru kita kasih makan karena kalau di saat makan aja makanan dari anaknya dia ambillah mindunya gitu tuh Sky Sky dia mau kita latih untuk digendong nanti teman-teman ini kalau untuk dipengang-pengang gini biarin aja gak apa-apa aman tuh dia gigit-gigit teman-teman si Sky jadi anda kebaik ya Sky ya jangan lasak jangan main ini jangan ngikutkan tapi gak bisa kita bilangkan juga jangan ngikutkan induknya ke jalan teman-teman ya kemana induknya bikin dia akan kesitu gitu tapi ya untuk ke depan sih saya akan lebih fokus merhatiin mau kemana kau terlalu dekat kali saya akan merhatiin bahwasannya kalau dia bersuara di arah jalan raya saya akan langsung sigap nyamperin mereka pancing mereka kembali ke hutan udahlah udahlah tuh ada ini ada tawon ada tawon mau nangkap tawon kok ya digigit tangan kau nanti itu bukan lalat tawon jadi kalau dia ngeliat serang dia langsung ini mau nangkap buat makanan tambah keplesen kok ya aduh sakit dadanya makanya jalan yang pelan tuh dia udah mau main makanya 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 kalau jalan itu pelan ya teman-teman kalau teman-teman datang kemari pastinya bisa bermain dengan Sky Sky jelek nih iya kan Sky anak baik kan Sky dia anak baik teman-teman tuh dia anak baik nih namanya Sky tuh tuh udah 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 sakit kok kaki digigit kenapa gak ada tempat lain mau digigit lagi ya kok kaki yang digigit sakit loh Sky eh eh sakit udah kayak gopal kamu yang digigit berbekas Sky eh jangan eh bukan batang ngubi tuh gue gigit-gigit woy aduh aduh sakit Sky ah gak betul lah kau Sky sakit Sky ah dia geram teman-teman jadi dia kepengen main tapi saya gak mau ajakin dia main jadi saya digigit sama dia ini dengan saya digigit tapi gak luka ya teman-teman ya rasanya seperti dicubit ya tapi lumayan sakit teman-teman tuh dia nah tuh turun lagi tuh tuh kau baru ku marahi kau anak monyet kau baru ku marahi kau udah turun lagi kau tuh baru dimarahi kau udah dateng lagi kau udah sana udah sana biar aku ambil pisang sana naik sana sana naik sana naik gak mau aku minta digarok kau ya pandai kali kau udah sana naik biar aku ambil pisang biar makan pisang kalian ya ya jangan digigit bukan batang ubi itu udah gue bilang gue gigit udah sana naik pikir pikir bilang dulu sama penonton kita Sky Sky eh bilang dulu semoga sehat selalu jangan bosan-bosan nonton video saya wey wey jangan bosan ya nonton video saya gitu gitu Sky sakit sakit jangan bosan ya nonton video saya gitu lah Sky saya generasi penerus bilang saya adalah salah satu penarik wisatawan yang akan datang ke taman wisatakrasi baganding ini gitu Sky Sky saya aktif dan saya liar kembali ke hutan tapi kalau mereka kita panggil kalau kita hoki kemari teman-teman mereka bisa sedekat itu bahwa mereka bukan dikurung atau di rantai ya kita harus buat saling percaya biar mereka itu merasa nyaman kepada kita wisatawan dan juga sebagai saya pemandunya apa pelatihnya kau nanti ini eh kau kau ya kau ini masih umur 2 tahun kau udah kayak gini kau kelakuan kau ya gimana kau kalau umur 4 tahun nanti 5 tahun hmm gimana coba mau kemana kau apa itu kau jilat-jilat semen itu sana naik sana naik sana naik sana naik nakal mau manjat aku kau ya mau manjat aku gak pohon kayu aku panjat-panjat sana sana naik naik sana wey sakit wey oke lah teman-teman jadi saya mau beri makan si skynya dulu dan juga tambah begitu juga dengan Nelly itu si apa si adudu udah naik ke pohon itu teman-teman di belakang pohon itu itu si bodat tuh teman-teman udah ketiduran di sana tuh nungguin saya ngasih makan juga jadi teman-teman mungkin seperti itu dulu video saya kali ini terima kasih banyak teman-teman teman-teman atas doa-doanya dukungannya sakit jangan dikikir sakit atas doa-doanya dari teman-teman semua saya harap teman-teman bisa mampir kemari main kemari teman-teman ini kita tidak ada buat video di saat dia makan teman-teman ini di saat berinteraksi ngelatih dia aja agar dia bisa bebas turun dari besi ini agar dia bisa bebas dekat ke saya jangan ditarik ya teman-teman jadi kita melatih dia setelah kita latih baru kita kasih makan tapi proses kita memberi makan itu tidak saya videoin teman-teman udah sana dulu jangan digigit-gigit sakit ini kakiku ini kau minta digaruk pula kau udah sini sana sana naik kau kan minta digaruk kau menggigit sakit 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 naik 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 bandel kok ya tengok si bodat tuh tengok si bodat tuh udah nengok dia kemari aku bilang sakit kan udah sana naik sana 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 bandel ini mau main aja kerjaan ini udah ya sana biar aku ambil pisang ke gudang dulu udah naik naik bukan kesini aku bilang naik anak siapanya aku bandel udah naik naik jelek naik sana udah naik sayang sana sana udah udah malah ikut aku tawa kau udah sana naik sana 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 lah bandel sana 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 naik sana naik nakal eh sana naik jatuh bapakmu tuh tuh bapak sama mamaknya udah melotot-melotot kemarin teman-teman aku tidak dapat kasih sayang seperti itu kata mamaknya kau udah tua nih loh tahan kan udah sana naik udah sana naik ah udah ah sana naik eh gak ada udah lah aduh sakit wih geram deh nih kalau geram itu jangan gigit-gigit sakit kok ada taring dikit tuh sana ah gak mamaku gak mamaku iya nanti gue kasih makan ya mau makan kan yuk naik yuk ayo yuk sana yuk asli biar aku gerak ini jangan gue pancet aku ayo naik-naik naik sana yuk naik-naik ayo naik-naik naik-naik